In Saudi public schools, but at the beginning of the year, authority is announced for women, making official what was already ultra-conservative capital. It's all collected. Halo Santai Mania dimanapun berada, rakam suku dan bangsa yang berada di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya, King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat, ya kan? Lagi santai? Lanjut aja santainya. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Dalam sebuah video singkat ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Saudi Arabia. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Saudi Arabia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Arab Saudi, perempuan dianggap warga negara kelas 2 menurut mereka. Mereka tidak dapat mengemudi atau berpergian tanpa izin dari wali laki-laki, saudara laki-laki ayah, sepupu, atau bahkan anak laki-laki. Tetapi dihadapkan dengan jan aspirasi generasi muda yang kecantuan media sosial. Pihak berwenang secara bertahap melonggarkan aturan. Laporan ini dilaporkan oleh tim Francis 24 dari kerajaan. Pada bulan Desember tahun 2015 yang lalu, di tengah banyak publisitas, Arab Saudi mengadakan pemilihan bersejarah untuk dewan kota. Untuk pertama kalinya, perempuan memiliki hak untuk memilih dan mencalonkan diri, meskipun ini adalah langkah maju yang jelas. Itu tetap simbolis karena hanya 21 perempuan yang terpilih dengan total lebih dari 2.000 kursi. Sejak itu, hal-hal tidak selalu berjalan mulus bagi para wanita. Ini di balai kota di mana mereka seharusnya memiliki suara. Pada kenyataannya, perubahan tersebut terutama didorong oleh kebutuhan otoritas Saudi untuk mendiversifikasi ekonomi. Yang sepenuhnya bergantung pada pendapatan minyak. Saat ini, wanita Saudi mendapatkan akses ke area yang sebelumnya dilarang bagi mereka. Karena Arab Saudi menganut aturan ajaran Islam. Ada yang kini menjadi pengacara, apoteker, atau bahkan diangkat menjadi kepala bursa atau bank besar. Faktor lain yang menjelaskan revolusi feminim ini adalah realitas demografis kerajaan. Saat ini 70 persen warga Saudi berusia di bawah 30 tahun. Mereka mencari ruang untuk bernafas dalam masyarakat yang bercekik oleh tradisi dan agama. Menghadapi aspirasi ini, pihak berwenang telah memutuskan untuk melenggularkan aturan tertentu dan mempromosikan olahraga dan hiburan bagi perempuan. Mereka juga telah memerintahkan polisi agama yang terkenal itu untuk sedikit melonggarkan jengkraman mereka di masyarakat. Kawan muda sekarang dapat mengambil kebebasan dengan pakaian dan adat istiadat. Bagi sekelintir aktivis yang terus memperjuangkan emansipasi wanita sejati, perbuahan ini sebagian besar sifat kosmetik. Mereka mengatakan negara itu membutuhkan tindakan drastis, termasuk mengakhiri sistem perwalian laki-laki dan larangan mengemudi bagi perempuan. Meskipun subjek-subjek ini tampak sangat sensitif, bahkan beberapa tokoh yang dekat dengan kekuasaan mengakui bahwa perubahan itu perlu. Namun jalan menuju kesedaraan bagi perempuan Saudi masih panjang dan penuh jebakan. Ratusan wanita Saudi melarikan diri dari kejeraan konservatif setiap tahun dan melarikan diri ke negara-negara barat atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga dan penindasan di rumah. Salah satu tujuan populer adalah Inggris, di mana puluhan orang mencari suaka setiap tahun. Negara Arab Saudi mencabut larangannya selama puluhan tahun terhadap pengemudi wanita. Itu adalah satu-satunya negara yang tersisa di dunia, di mana wanita tidak bisa mengemudi dan keluarga harus menyewa sopir untuk kerabat wanita. Tetapi pada saat yang sama ada tindakan keras terhadap aktivis perempuan yang mengkampanyekan perubahan. Bagaimana hak-hak perempuan Saudi meningkat dan seberapa jauh kepemimpinan baru akan menempuh jalan kesedaraan gender. Pada akhir zaman seperti ini, negara Saudi Arabia sedikit telah dipengaruhi oleh isu-isu modernisasi yang dikembangkan oleh dunia barat. Sehingga tidak dianggap modern jika hukum di Arabia terus dilaksanakan berdasarkan syarihan Islam. Dalam Islam pun sebenarnya hak-hak wanita telah diatur. Pemakai kebaya dan menutup aurat adalah bahagian dari perlindungan agama terhadap wanita, agar tidak menimbulkan syahwat bagi pria. Namun hal ini dipandang lain oleh sejumlah negara non-muslim. Selanjutnya simpulkan sendiri, kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Salam santun, selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.